kalau ada kita sedang saraban lontong tiba-tiba ada yang bilang tidak boleh makan lontong, kita tanya dulu tidak bolehnya secara syarih atau tradisi misalnya, ada yang bilang syarih apa dalil yang melarang jelas sebaliknya, urusan hubungan dengan Allah Allah tutup tidak boleh hukum asalnya maka setiap agama yang dibangun di atas ijtihad manusia tanpa ada perintah dari yang menerima agama itu, Allah maka ditah disana jelas gak? agama-agama di luar islam, ini hasil pekerjaan siapa? hasil pekerjaan manusia diterima apa enggak? hah? diterima apa enggak? enggak jelas? enggak diterima apa sebab? karena hasil kreasi kita agama Yahudi agama Nasrani asalnya agama Samawi betul? tetapi setelah dirubah dan setelah dinasak masih diterima masih diterima? atau dari mana? pokoknya enggak sebab agama kita enggak diterima gitu ya enggak diterima apa masalah? karena mereka yang menurunkan At-Taurat kepada Nabi Musa yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalam sudah membatalkan itu sudah menasaknya dengan datangnya Sayyiduna Muhammad s.a.w. maka tidak diterima berarti hukum asalnya hubungan agama masalah agama dilarang kecuali ada dalil yang boleh jadi kalau ada nanti yang melakukan suatu amalan lalu kita ditegur oleh orang ya mas ini amalan enggak boleh jangan tanya mana dalil yang melarang makanya para ulama sebabkan cari dalil yang melarang bahwa solat zuhur 4-5 rakaan ada dalil yang melarang? ada enggak jangan kalian solat zuhur 5 rakaan ada? enggak ada kalau gitu boleh dibuat? boleh dibuat? enggak ada enggak larangan dari Nabi Isa s.a.w. jangan tambah solat lebih dari 5 waktu sehari semalam? enggak ada juga enggak ada bunyinya jangan buat solat enggak ada jelas? terus boleh enggak dijadikan 5 kan kurang 6 aja lah enggak boleh apa sebab? enggak ada dalil yang membolehkan makanya bila masalahnya agama karena urusannya dengan Allah urusannya kan Allah s.w.t kita tidak tahu apa yang diinginkan dari kita kecuali daripadanya dan kita tidak punya akses langsung kepadanya kecuali melalui para utusannya maka tidak boleh keluar dari petunjuk utusan Allah s.w.t jadi sebab ini oleh sebab itu makanya agama orang Mekah dulu asalnya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail s.w.t tapi setelah mereka tambah dan rubah mereka berkreasi dan modifikasi akhirnya agamanya menjadi agama produk manusia agamanya menjadi agama jah jah zaman itu sebut masa jah jahilir maka keluarlah hukum-hukum keluarlah keyakinan-keyakinan keluarlah tradisi-tradisi keluarlah budaya-budaya yang menyimpang dari aturan agama yang sudah ditetapkan semula sehingga jadilah agama jah jahiliah jadilah budaya jah jadilah ibadah jah jah apa sebab karena bukan dari Allah tapi dari Rasulullah tidak jadi hasil kreasi modifikasi manusia dari sini pula kita paham kenapa Nabi melarang kita merubah agama ini kenapa Nabi melarang kita menambah-nambah dalam agama ini kenapa Nabi melarang kita berkreasi dan memodifikasi agama ini karena setiap produk kita tidak diterima dalam masalah hubungan dengan Allah r.a.w.t jelas kalau tidak jelas saya tambah lagi jelas kan jadi kalau ada yang mengatakan atau mengamalkan suatu amalan yang murni mencari pahala bukan hubungan antar sesama maka dalil yang dicari adalah dalil yang membolehkan bukan dalil yang melarang ini selalu ditanyanya apa dalil yang melarang apa dalil yang melarang ya kita katakan Allah melarang kita beribadah dengan cara kita tapi Allah menyuruh kita beribadah dengan cara yang dia inginkan bukan dengan cara yang kita kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan bukan seperti yang kita inginkan babat tv sunnah belajar agama baru menikmati menikmati Terima kasih.